Halo, Pirokabari. Ketemu lagi dengan saya, Jeff, di Wong.deye. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah review tentang tools yang ada di depan teman-teman ini, yaitu tools baru dari Tekiro, Impact Driver 20V Brushless dengan kode CDHD2071 yang bekerja dalam ekosistem baterai Tekiro ya ini ekosistem baru ya, jadi XV Brushless 20V kalau untuk boxnya ini mengingatkan saya tentang beberapa brand lain yang punya apa ya, jadi sistem untuk nge-stack toolboxnya jadi biar jadi rapih gitu nanti kalau disusun bisa, bisa, apa namanya bisa disatuin, jadi gampang untuk mau dibawa ini juga ada locknya gitu cuman karena saya baru punya ini, jadi saya belum bisa bisa tunjukin ke teman-teman soal yang lainnya kita buka dulu ya materialnya sih oke ya, terlihat sangat proper dengan tulisan Tekiro nya yang emboss gini terus juga ada stikernya disini, jadi petunjuk untuk toolsnya apa nah di dalam ini kita bisa dapetin unitnya itu udah langsung rapi gini ya kita buka ini dulu deh kalau gitu kita langsung dapet seperti biasa kartu garansi dari Tekiro selama satu tahun cukup cadang gratis untuk berlaku untuk satu kali reparasi ini, nanti tinggal diisi aja terus kalau in case ada perlu klaim garansi bisa cari ke service center terdekat yang mana ini udah banyak banget di kota-kota besar ya seluruh Indonesia terus buku manualnya seperti ini manual booknya juga ini seperti biasa ya, akhir-akhir ini memang sangat proper ya dia juga ngasih dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada petunjuk misalnya untuk trigger petunjuk baterai, dia ngasih disini juga dia juga kasih grafis untuk kekuatan fasteningnya untuk torsinya ya, keren 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 terus seperti biasa dia ngasih penjelasan spesifikasi yang cukup jelas menarik, menarik, menarik banget terus disini dia kasih satu docking fast charging ini kayaknya 21,5 volt ya biasanya untuk docking seperti ini tuh udah fast charging ya tapi saya belum dapat belum dapat kepastiannya dari spesifikasinya nanti kita cek lagi ya ini docking terus ada belt clip baterai 20 volt XV extra volt 2,0 ampere hour litium ini nah dia kasih dua dan satunya tuh udah kepasang di dalam pada mesinnya pada impact drivernya nah kayak gini nah ini udah ya untuk toolboxnya semuanya udah di dalam ini jadi udah extrude gitu jadi tinggal ditaruh-taruh aja keren keren ini secara toolboxnya ini udah keren untuk dalamannya ini udah extrude kita pinggirin dulu nah seperti ini kalau dari baterainya sendiri saya rasa udah proper ya build qualitynya itu udah bukan main-main lagi ini build quality ini udah udah proper banget keren ada ada pertunjuk dayanya juga misalnya kayak ini full terus yang saya paling suka sebenernya dari tools Tech Hero yang baru ini jadi ekosistem barunya Tech Hero itu warnanya toolsnya itu hitam jadi keren nah terus secara build quality juga dia menggunakan plastik yang udah oke terus untuk gearboxnya sendiri ini kan metal ya gitu castingnya juga udah rapi gitu gak banyak yang aneh-aneh gitu castingnya udah rapi ada logo brushlessnya disini terus secara build juga reverse buttonnya juga ini udah berasa lebih enak terus ini nih triggernya juga enak nah ini sepertinya ada ada sesuatu yang aneh nih kalau kita pencet terus dia langsung pelan ini mungkin dia kayak ngebaca otomatik untuk kekuatan torsinya gitu begitu dia udah sampai ke level tertentu dia langsung stopin ini keren nanti kita bahas lebih lanjut terus disini ada ada setelannya ada setelannya untuk mesin satu hal lagi yang saya suka jadi yaitu dia naruh lampunya itu loh lampunya ini di kelilingnya ini meskipun gak full gitu tapi dia taruh ada 3 titik itu yang nembak ke 1 titik jadi agak agak tajam gitu jadi kalau misalnya gelap dia bisa ngebantu dan gak kealingan sama hexnya sekarang kita bahas ke soal spesifikasi untuk no load speednya itu ada 3 settingan yaitu 0-800 0-1800 dan 0-2500 dan impact rate-nya itu dari 0-11000 0-2500 dan 0-3500 BPM nah untuk shaftnya ke dalam hexnya ini dia menggunakan hex ukuran 1.4 inches sementara untuk penggunaan no load itu kalau kita tes buat nyala aja gini ini bisa bertahan sampai dengan 45 menit untuk 1 baterai 2 ampere hour nah itu dia pembahasan soal spesifikasi dan feature-nya kita coba untuk penggunaannya seperti apa rasanya dan apa aja feature-feature yang detail ini misalnya dengan hex ukuran 14 inch kita bisa pakai ini apa namanya mata bor untuk pilot hole mata obeng yang bolak-balik atau obeng bolak-balik ada beberapa brand lain yang ini bisa langsung dicolok aja tapi kalau ini nggak bisa jadi kita harus tarik dulu baru bisa kita masukin nah itu dia udah bisa ya terus misalnya kita pakai ini untuk yang kecil bisa kita coba ini untuk adapter ke hex yang lebih kecil ya ini kita pakai yang untuk langsung buat misalnya kita kebutuhan masang self-drilling self-drilling screw roofing screw-proofing nanti kita coba nah sekarang kita coba dulu untuk screw yang panik-panik aja nah untuk pembelian yang paketan seperti ini dari mister safety teman-teman bisa dapetin di keyhome mart ya kita coba dulu kita langsung pasang aja oh ya ini kayunya kayu udah lama ya sepertinya ini kayak kayu kalimantan atau apa ya jadi nggak terlihat jelas lagi kita pakai dengan ini aja mata obeng ya mata obeng kita pakai mata obeng sekarang kita pilih stellen stellen 1 2 dan 3 ini speed 1 ya teman-teman denger ya kita pakai speed 2 ini speed 3 seperti itu ya bedanya ya 1 2 3 oke kita pakai 1 dulu karena ini sebenarnya kayunya agak keras sih tapi ya let's try nggak jadi problem kita tes ke speed 2 jadi impactnya jadi lebih kuat sama dia nggak ngerusak nanti pada di akhirnya dia nggak ngerusak karena dia udah langsung stop dia itu udah langsung berhenti loh karena dia udah tau nih seperti apa kita coba dengan yang 3 keras memang ini kayunya impactnya bisa begitu saya nggak kunci juga ini meja ini meja dia nggak bakal ngerusak bagus ya pinter sekarang kita lepasin satu persatu ya reversing nah ini juga salah satu kelebihannya ya jadi pada saat kita misalnya kita reversing gini waktu ini kan cepat nih saya nggak kurangin trigger-nya ya saya nanti nggak kurangin nah begitu dia udah selesai dia langsung pelan ini salah satu feature feature safety nih keren ini ya full ya full ini full dia langsung pelan sendiri seberapa ini saya langsung full trigger terus langsung di pelanin sama dia full trigger langsung di pelanin begitu dia mau keluar dia udah tau torsinya udah menurun langsung dilepasin pinter banget keren gitu jadi nggak akan kelebihan gitu keren feature yang menarik berikutnya kita coba dengan misalnya pilot hole kayak gini jadi seperti biasa ya sleeve-nya ini harus di dorong dulu ke depan baru bisa dipasang kayak gini ya kalau misalnya ini udah nggak masalah pasti aman untuk ngeboard padahal ini kayaknya keras gitu kita pake speed 2 udah bawa gosong kayaknya keras nah ini untuk self-drilling nanti kita coba di hollow yang tipis-tipis aja tapi kita nggak usah bikin pilot hole lagi kita langsung langsung aja kita kita jalanin pake self-drilling ini test oke putarannya itu udah oke banget saya pake speed 1 ya nah setelah kita gunain tadi ini temen-temen udah liat penggunaannya saya rasa ini enaknya dia sangat compact banget di tangan dan juga secara ini di tangan dia pas banget kalau buat saya ya karena saya tangannya juga nggak terlalu besar dia pas banget penggunaan baterai 2 ampere hour itu juga memudahkan karena dia jadi nggak terlalu berat gitu dan kalau misalnya kita bandingin untuk range harga yang yang untuk Tech Hero ini dia ada di harga sekitar 1,7 sampai sekitar 2 juta jadi range-nya sekitar itu yang masuk akal ya 1,7 sampai 2 juta itu untuk online marketplace ya temen-temen bisa cek nanti langsung dan juga jangan lupa nanti saya juga akan taruh link pembelian di description box kalau temen-temen tertarik nah kalau saya sih secara head-to-head tools ini saya akan bandingkan dengan bersama brushless impact driver 20 volt 18 sampai 20 volt ya temen-temen tuh nanti di note ya jadi untuk 18 sampai 20 volt untuk brand yang udah established lainnya misalnya Bos kalau mungkin sama Bos dia sama GDR 18V misalnya ya GDR 18V itu sekitar 1,8 juta tapi itu tidak resmi dan itu tools only ya itu misalnya kalau dari Bos kalau misalnya dari di world mungkin sepantarannya sama di world DCF 787 D2 nah itu mungkin harganya sekitar 2,6 udah dapet 2 baterai dan mungkin kalau di Makita itu mungkin padanannya sama TD 172D harganya mungkin sekitar 3 juta dan itu mungkin masih tools only ya jadi secara price range tools ini dari Tech Hero ini impact drivernya sangat reasonably price consider sama quality-nya juga yang udah proper dan juga saya sangat seneng sih makanya karena ya gitu gak berat dia pakai 2 baterai 2Ah dan demikian kira-kira sampai disini dulu untuk pembahasan impact driver yang kali ini temen-temen jangan lupa untuk follow semua akun social media dari Jeff Jeff Han dan juga Wong Deye dan subscribe ke channel ini semoga kontennya bermanfaat sampai ketemu di video-video yang lain dan jangan pernah takut untuk mencoba-coba-coba sampai bisa sub indo by broth3rmax